Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan Dinas Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, terkait kasusua pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. KPK juga menggeledah ruangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Bekasi. Tim penyidik KPK mendatangi kantor pemerintahan Kota Bekasi untuk menggeledah ruangan Dinas Rahmat Effendi terkait kasusua pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Selain ruangan kerja Wali Kota Rahmat Effendi, penyidik KPK juga menggeledah ulang ruangan kerja Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang diketahui sebagai salah satu tersangka penerima suap. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reni Handrawati yang mendampingi penggeledahan, enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Usai melaksanakan penggeledahan selama lima jam, penyidik KPK membawa dua kopar serta satu tas besar dari kantor Pemkot Bekasi. Saat ini penyidik KPK telah selesai melakukan banyak tas penggeledahan di beberapa wilayah dan tempat, antaranya di Kota Bekasi, kemudian Jakarta dan juga Bukor, Jawa Barat. Dari seluruh kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ini, diamankan beberapa dokumen terkait dengan proyek-proyek di pemerintahan Kota Bekasi, kemudian juga dokumen kepegawaian ASN, serta sejumlah barang elektronik. Tentu berikutnya tim akan segera melakukan analisa dan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ditemukan ini untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara. KPK juga terus melaksanakan penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dengan memeriksa para saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Kita ke informasi lain, Pemirsa, selama ini sensasi petualangan tentang hewan purba dinosaurus mungkin hanya bisa kita saksikan di film Jurassic Park. Namun kini Anda bersama keluarga bisa melihat langsung rekaan hewan raksasa tersebut di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Ingin berkeliling di taman bersama keluarga sambil melihat beragam jenis dinosaurus? Taman Petualangan Dinosaurus di Taman Legenda Taman Mini bisa menjadi tempat rekreasi pilihan bersama keluarga di akhir pekan. Dengan koridor taman yang rindang, beragam jenis dinosaurus bisa disaksikan. Andak-anak pun bisa sekaligus belajar mengenai hewan purba dinosaurus. Tidak perlu khawatir, meski seperti tampak aslinya, dinosaurus di Taman Legenda Taman Mini hanyalah tiruan. Ia dibuat bergerak seperti hidup yang bisa mengeluarkan suara. Anak saya nomor satu tuh suka baca buku Enselikopedia. Nah jadi ketika dia pertama kali kesini, dia itu membandingkan apa yang ada di buku dengan gambar-gambarnya gitu. Jadi dia ingin memastikan bahwa buku yang ditulis itu benar dengan apa yang ada dilihat gitu. Harga tiket masuk Taman Legenda Taman Mini pun relatif murah. Pengunjung hanya membayar 100 ribu rupiah. Dari Jakarta, Armalina, Iriansah, INews melaporkan. Terima kasih.